Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Di video kali ini, kita bakalan nyeritain tentang alur drama Korea The First Responders. Drakor ini mengisahkan tentang kisah para polisi serta para pemadam kebakaran yang bekerja sama. Jin Ho Geh bekerja sebagai detektif dan memiliki jejak karir yang bagus. Bong Do Jin bekerja sebagai seorang pemadam kebakaran yang selalu bersemangat saat melakukan pekerjaannya. Sedangkan Song Sol merupakan wanita yang bekerja sebagai para medis dengan hati yang lembut. Ketiganya sering bertemu karena beberapa kasus kriminal. Hingga kemudian, ketiganya tanpa sengaja bekerja sama untuk menyelesaikan beberapa kasus kejahatan yang melibatkan korban. Episode 1 ini bertemakan Code Zero. Code Darurat yang dikeluarkan untuk kejahatan berbahaya. Jin Ho Geh adalah seorang detektif di sebuah kantor kepolisian. Dia tengah bersiap menjalani sidang disipliner. Awalnya, Jin Ho Geh menghafal teks yang nantinya akan disampaikan di persidangan. Teks itu berisi permohonan maaf dan penyesalan karena melakukan tindak kekerasan. Teman seprofesinya berpikir jika Jin Ho Geh akan lolos dari sidang kali ini karena ayahnya adalah seorang kepala jaksa. Di ruang persidangan, awalnya juri memutar video kekerasan yang dilakukan Jin Ho Geh sebagai bukti. Lalu juri bertanya, apakah ada yang akan disampaikan sebelum voting dilakukan? Semua mengira kalau Jin Ho Geh akan menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan. Tapi ternyata, Jin Ho Geh tidak menyampaikan permintaan maaf itu. Jin Ho Geh justru mengatakan kalau tersangka yang dia aniaya benar-benar brengsek dan pantas menerima perlakuan tersebut. Jin Ho Geh menegaskan, jika sebagai polisi, mereka harus menegakkan keadilan. Itu sekedar profil mengenai Jin Ho Geh. Kasus sebenarnya malam itu ada mbak-mbak balik hangout bareng temannya. Di perjalanan, mereka berpisah karena mungkin beda arah. Mbak satunya nelpon seseorang tapi gak diangkat sampai setelah dia belok ke jalan tikungan, tiba-tiba mbak ini ambruk dan diseret oleh seseorang. Setelah sadar, mbak ini ternyata berada di sebuah ruangan yang dilapisi plastik. Dia keluar dari ruangan itu dan melihat ada seorang pria di rumah itu. Pria ini bersyukur kalau ternyata si mbak masih hidup, karena semalam katanya si mbak ini mengalami kecelakaan. Mbak ini berpamitan akan pulang ke rumah. Pria di depannya ini menyodorkan HP mbaknya, tapi sebelum diambil, malah dilempar menjauh. Ternyata saat akan meninggalkan rumah, malah ditahan oleh si penghuni rumah ini. Si mbaknya tentu berontak dan memohon agar diperbolehkan pulang ke rumah. Mbaknya dijambak dan diseret ke arah dapur. Nah si mbak ini juga mengancam dengan sebilah pisau yang ada di dapur. Pria ini malah mengarahkan pisau yang dipegang si mbaknya ini ke arah hati. Katanya, karena si mbak masih muda, kalau pisau itu kena hati si mbaknya, maka arteri di hati akan putus dan si mbak akan cepat meninggal. Tapi, pisau itu malah ditancapkan ke pahak. Lalu mbaknya merangkak masuk ke dalam ruangan berlapis plastik tadi untuk menyelamatkan diri. Mbak ini ternyata bernama Kim Suhee. Syukurnya ibu Kim Suhee menelpon dan marah-marah karena Kim Suhee gak pamitan untuk nginep di rumah temannya. Kim Suhee menjawab telpon ibunya menggunakan earphone yang ada di tasnya. Dia meminta ibunya nelpon polisi dan bilang kalau dia sedang diculik dan disekap. Di waktu yang sama, Bong Dojin dan Song Sol lagi makan bareng teman kantornya. Song Sol bilang gak usah makan pakai mangkuk, cukup pakai selada aja karena takut keburu bunyi si Rinne. Myong Pil dan Bong Dojin ini bilang kalau mereka udah pakai dalaman warna merah untuk tolak bala. Tapi nyatanya beberapa waktu kemudian, si Rinne berbunyi dan mereka harus bergegas. Kepolisian Taiwan menerima laporan penculikan. Dan saat ini korban mengalami cedera. Baik Cham, salah satu anggota kepolisian Taiwan, sempat mengomel karena Jin Ho Gi yang dipindah tugaskan ke Taiwan ternyata telak di hari pertamanya. Di unit investigasi regional, Jin Ho Gi ini dijuluki Anjing Jindo. Akhirnya petugas pemadam kebakaran para medis dan detektif dari unit wilayah Taiwan segera menuju lokasi. Pangkalan radio menemukan titik lokasi korban berada di apartemen. Tapi sayangnya penyisiran lokasi tidak bisa dikerucutkan lagi. Di perjalanan menuju lokasi, tiba-tiba ada seorang pemotor yang menembus jalan mobil ambulan. Bong Dojin sempat minta motor itu minggir, tapi nyatanya pemotor ini justru membukakan jalan untuk mobil ambulans yang dikendarai oleh Bong Dojin dan Song Sol. Pemotor itu tidak lain adalah Jin Ho Gi. Dia minta si Rinne dimatikan karena khawatir banyak orang yang menyadari kasus ini. Takutnya juga tersangka bakalan menyadari kehadiran tim pemadam kebakaran dan detektif. Setelah melihat mobil damkar dan juga mobil ambulans berjajar di sana, kemudian ada warga sipil yang rese. Bapak Tuir ini minta mobil damkar dan ambulans digeser karena menghalangi jalan mobilnya. Jin Ho Gi lalu mengancam akan menilang karena mobil bapak ini keluar dari garis parkir. Eh malah tidak terima, si bapak kemudian ngajak ribut, tapi nggak jadi. Jin Ho Gi menghubungi korban dan minta penjelasan apa yang bisa dilihat oleh si korban ini. Rupanya di sana ada lebih seribu rumah tanpa alamat yang jelas. Rasanya mustahil mereka bisa menemukan korban. Ditambah lagi di paha tertancap pisau yang mungkin bisa memotong arteri di pahanya yang mengeluarkan banyak darah dan Kim Soo Hee bisa saja pingsan. Para detektif mulai menganalisa CCTV yang ada di lokasi. Sayangnya hanya ada satu titik yang terekam kamera pengawas dan selebihnya adalah titik buta. Song Sol juga berkomunikasi dengan Kim Soo Hee untuk memastikan lukanya. Luka Kim Soo Hee terus menyemburkan darah setiap kali dia bernafas. Song Sol menyarankan agar Kim Soo Hee menekan lukanya. Nah saat Kim Soo Hee sedang berkomunikasi dengan tim penyelamat si pelaku lagi asik motong dan bersihin daging. Kim Soo Hee masih ketakutan sambil memohon agar tidak dibunuh. Jin Ho Gi meminta Kim Soo Hee agar tetap tenang. Lalu meminta Kim Soo Hee menceritakan apa yang dia dengar, lihat, dan rasakan tentang pelaku. Kim Soo Hee menjelaskan kalau pelaku mengatakan istilah medis mengenai latar jantung dan lainnya. Dia tidak bisa menganalisa apa yang ada di sekitarnya karena ketika dia melihat ke jendela, semua bangunan itu sama. Kim Soo Hee menambahkan kalau kamar mandi di rumah itu sangat bersih dan ada pembalut. Baik Cham mengira kalau si pelaku ini adalah orang gila mesung. Tapi Jin Ho Gi membantah. Jin Ho Gi berpikir kalau pelaku ini adalah seorang perfeksionis yang bekerja di bidang medis. Baik Cham minta bawahannya untuk memeriksa apakah ada mantan narapidana yang tinggal di sana. Tapi ternyata nihil. Lalu bagaimana dengan pembalut itu? Jin Ho Gi berspekulasi kalau itu bukanlah rumah pelaku. Jin Ho Gi meminta tim cyber melacak apakah ada kasus orang hilang yang tinggal di apartemen itu termasuk kasus yang tidak terpecahkan. Pencarian kasus orang hilang ternyata juga nihil. Sementara Kim Soo Hee sudah hampir pingsan karena kehilangan banyak darah. Bong Do Jin sudah gak sabar pengen mencari. Tapi Jin Ho Gi melarang. Dia masih punya satu cara lagi. Melacak penghuni apartemen yang tidak aktif melalui ponsel dan tagihan. Akhirnya ketemu. Doi bernama Kim Ye Ji. Ponselnya sudah gak aktif selama 4 bulan. Begitu pula dengan kartu kreditnya. Lokasi apartemen Kim Ye Ji ini di gedung 103. Unit 1305. Mereka mulai bergerak menuju unit 1305. Awalnya semua ragu harus bagaimana mau membuka secara paksa atau dengan cara yang kalem. Jin Ho Gi menyamar sebagai tetangganya. Ia beralasan bahwa rumahnya bocor. Apakah dari lantai rumah 1305 sumber airnya. Nah ketika dibuka. Penghuni rumah langsung dibekuk. Tapi ternyata salah alamat. Pria itu menjelaskan kalau Kim Ye Ji saat ini lagi dirawat karena lumpuh total. Pusat informasi juga memastikan kalau Kim Ye Ji saat ini yang dirawat dan kondisinya sedang menurun. Bong Do Jin kesel karena semua cara Jin Ho Gi rupanya hanya membuang waktu. Sementara keadaan korban semakin memburuk. Bong Do Jin pengen nyari door to door begitu tapi pastinya bakal makan banyak waktu. Sementara Jin Ho Gi ngasih ide untuk membakar ruangan itu. Alasannya simpel. Dengan asap mereka bakal cepat namuin si korban. Tentu ide ini ditolak oleh Bong Do Jin karena bisa lebih cepat menjalar ke rumah lainnya. Song Seol juga beralasan ide ini malah memperburuk kondisi korban. Bisa saja korban justru sesak nafas kehabisan oksigen dan akhirnya meninggal. Alhasil mereka terpaksa menggunakan ide Jin Ho Gi karena memang tidak ada cara lain yang lebih cepat. Jin Ho Gi ngasih arahan ke Kim Su Hee agar mencari korek kalau ada di kamar mandi itu. Memang Kim Su Hee menemukan korek api. Ternyata minyaknya habis lalu mereka meminta agar korek itu didorong-dorongin ke lantai supaya gesekannya itu menimbulkan percikan api. Kim Su Hee yang awalnya sudah putus asa kembali semangat waktu denger suara ibunya. Akhirnya, petugas bisa menemukan titik panas di salah satu apartemen yaitu apartemen 1202. Sayangnya, mereka gak bisa masuk lewat pintu depan karena rumah itu dua ruangan dengan lorong yang menjorok ke dalam. Bong Do Jin menyarankan agar mereka masuk ke dalam rumah melalui truk tangga. Bong Do Jin minta dikirimin truk tangga dari kantor Damkar. Tapi karena gak ada laporan kebakaran, akhirnya Bong Do Jin minta pinjem sama truk tangga di sekitar lokasi. Bong Do Jin dan Jin Hong Gi dan Song Sol naik pakai truk tangga itu. Si pelaku juga sadar kalau ternyata ada yang mengepung apartemennya. Dia sembunyi di kamar. Nah, pas Jin Ho Gi masuk ke dalam kamar, ternyata Jin Ho Gi langsung disandra oleh pelaku. Jin Ho Gi minta Bong Do Jin ngebuka pintu kamar. Saat pintu kamar itu dibuka, oksigen yang tersedot asap akan nimbulin ledakan. Pas pintu terbuka, mereka terpental. Song Sol segera menyelamatkan Kim Soo Hee dan Jin Ho Gi sempat berantem sama si pelaku ini. Tapi akhirnya Jin Ho Gi ini berhasil memborgol tangan si pelaku. Myong Pil segera memeriksa identitas peria itu. Cho Do Chill berusia 37 tahun mengelola rumah sakit hewan. Sampai akhirnya, rumah sakit itu ditangguhkan karena presepan berlebihan dan euthanasia ilegal. Singkat cerita, Kim Soo Hee segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Begitu juga dengan dokter hewan pesikopat yang ternyata mendapatkan luka bakar yang cukup serius. Jin Ho Gi harus turun serta karena tangannya dan tangan Cho Do Chill terikat borgol yang sama. Di dalam ambulans, Jin Ho Gi memintanya berterus terang sudah berapa banyak korban yang dia bunuh. Cho Do Chill dengan bangga menyebutkan 6,5. Setangannya itu adalah Kim Soo Hee yang belum sempat tewas. Pemilik apartemen 1202 sudah lama tewas. Keluarganya tinggal di luar negeri dan Cho Do Chill mengirmi pesan teks sesekali untuk menghilangkan kecurigaan keluarganya. Metode Cho Do Chill menyamarkan penculikan sebagai kecelakaan lalu membius korban dengan obat bius hewan dan memindahkannya dengan kursi roda. Jadi, penghuni apartemen yang di sana bakal mengira kalau Cho Do Chill ini adalah seorang suami yang baik hati. Hari berganti, Jin Ho Gi akhirnya datang ke kantor ke polisian Taiwan dan memperkenalkan diri bahwa dia dipindahkan ke kantor itu. Julukannya Anjing Jindo, tapi nama aslinya adalah Jin Ho Gi. Kemudian ada Gong Myong Pil dari tim detektif dan Bong Ana dari tim forensik. Jin Ho Gi juga melaporkan parkir ilegal yang dia potret saat menangani kasus Kim Soo Hee. Baik Cam ini kepala detektif di kantor polisi Taiwan sekaligus mentor Jin Ho Gi saat pertama kali diangkat menjadi detektif. Tapi Jin Ho Gi tidak mengakui bahwa Baik Cam ini adalah mentor yang baik. Karena pasalnya selama mementori Jin Ho Gi, Baik Cam lebih banyak mengajak minum si Jin Ho Gi. Ayah Jin Ho Gi menghubungi putranya tapi ternyata tidak diangkat. Ayahnya ini seperti yang berkumpul bersama para penjahat. Soalnya, ada satu penjahat yang pernah dihajar oleh Jin Ho Gi di depan kantor kejaksaan. Setelah pindah, Jin Ho Gi nyari apartemen di sekitar kantornya. ternyata nemu apartemen yang cukup murah. Dia ragu sih awalnya kenapa ini sewanya murah banget. Asyirah tetap aja ditanda tangani surat sewa menyewa rumah itu. Nah disana, ternyata juga ada Song Sol dan Bong Do Chin yang tinggal disana. Song Sol dan Bong Do Chin ini heran karena Jin Ho Gi menyewa unit itu. Mereka tahu kenapa harganya murah. Song Sol bilang kalau unit itu berhantu. Bong Do Chin juga mengiakkan pernyataan Song Sol. Belum sempat masuk ke dalam apartemen, Song Sol dan Bong Do Chin berlarian keluar karena dapat notifikasi darurat level 1 yang berarti yang tidak bertugas juga harus datang ke lokasi kejadian perkara. Kasus kali ini adalah dugaan bunuh diri yang merupakan tanggap gabungan antara pemadam kebakaran dan kepolisian. Jadi Jin Ho Gi harus terus serta. Terima kasih telah menonton!